Halo teman-teman apa kabar selamat datang di channel Iban di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat 3D dari floorplan teman-teman ini di aplikasi Sketchup Oke sekarang disini langsung kita mulai aja teman-teman videonya disini pertama-tama gue udah ada denah itu gue download dari Pinterest teman-teman dan gue disini nggak tahu ya ini dia punya siapa soal Pinterest kan kalau misalkan kita search floorplan udah baik banget tuh yang muncul hasil searchnya jadi kalau misalkan memang teman-teman ada yang merasa punya ini bisa ntar komen di bawah ntar gua akan cantumkan kreditsnya Oke disini kita langsung masuk ke Sketchup ya teman-teman Hai nah disini ketika teman-teman pertama kali masuk kecap pertama-tama yang teman-teman harus atur adalah working unitnya di teman-teman ke window model info kemudian teman-teman di sini pilih formatnya nih Biasa gua kerjanya tuh di dalam milimeter kalau misalkan teman-teman kebiasa di meter ataupun cm juga enggak masalah kemudian enable length snapping teman-teman ancek kalau nggak ntar bakal ribet banget teman-teman Oke kalau misalkan si working Indonesia teman-teman datur sekarang kita akan memasukkan gambar yang udah kita download dari pinterest tadi dengan cara teman-teman ke file kemudian teman-teman ke import dan teman-teman di sini langsung masuk ke folder yang jpg teman-teman dan di bagian kanan ini teman-teman atur kepilihan jpg atau jpg supaya dia muncul filenya Hai Nah kalau misalkan udah dia akan nge snapping xyz seperti ini bisa naik bisa ke sana juga seharusnya nah bisa ke sini juga kan nah sekarang kita akan taruh bawah teman-teman pertama kita taruh seperti ini kita klik sekali dan dia akan meminta kita mau digeser ke kanan kiri ataupun bawah nah disini kita geser ke kanan atas supaya jadinya itu bagus teman-teman supaya tulisannya nggak kebalik-balik setelah intinya nah setelah dari sini temen-temen kalau misalkan di gambarnya temen-temen nih nggak ada ukurannya misalkan biasakan di sini nih ada nih ukurannya berapa kali berapa berapa kali berapa cuman yang kebetulan gambar nih gua nggak ada ukurannya nih cuman bisa kita lihat di bagian dalam itu ada ukurannya nih yang 4x3 3,2x3,6 dan sebagainya nah jadi kita akan memakai patokan itu aja jadi teman-teman teman-teman di sini kita akan nge-scale si gambar kita yang belum memiliki ukuran yang tepat temen-temen di sini kalau misalkan bisa kita lihat anggaplah ini 4,1 itu luar-luar di sini di leng bagian bawah kanan bawah ini masih ukurannya itu 2 meter 36 cm temen-temen nah disini gua pengen jadiin dia 4,1 meter caranya gimana di sini teman-teman pilih yang namanya tab measure tool kalau misalkan nggak ada teman-teman di sini pilih ke 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 tools tools kemudian tab measure tool tab measure nih shortcutnya T teman-teman ke tab measure tool kemudian sih teman-teman langsung pilih garis sebagai patokan si 4,1 kalau misalkan teman-teman mau tiga meter ya juga nggak masalah nih kita misalkan ambil luar-luar ya temen-temen misalkan di sini kita ambil 3,1 sorry 4,1 dari sini ke bagian kanan nah disini kita klik dan kemudian bagian kanan bawahnya ini yang lengthnya ini kita langsung isi 4100 karena di sini gua milimeter ini gua udah 4100 kemudian kita enter nanti akan muncul notif seperti ini lu mau resize modelnya atau nggak kalau udah teman-teman yes aja maka dari itu sekarang kita sudah memiliki ukuran yang bener teman-teman yang 4100 nih Nah di sini bisa kita lihat kalau kita ukur menggunakan pensil L itu untuk shortcut line bisa kita lihat lengnya itu udah 4,1 meter oke kalau misalkan udah di sini kita langsung mulai aja untuk membuat dinding dindingnya nah di sini gimana cara membuat dindingnya biasa di sini gua membuat untuk outline-nya terlebih dahulu jadi gua akan bikin seperti ini kemudian di sini nanti kita akan offset namanya itu adalah press F F itu shortcutnya temen-temen oke di sini kita langsung bikin aja menggunakan line temen-temen nah ini udah jadi temen-temen untuk bidang dasarnya ini gua turunin sedikit kemudian di sini di bidangnya ini kita mau buat dindingnya dindingnya ini kita bikin ketebalan anggaplah 10 cm menggunakan Hebel bataringan temen-temen di sini caranya adalah pertama kita klik bidangnya kemudian kita press F kemudian temen-temen klik bagian tengahnya ini sampai dia muncul preview seperti ini kalau misalkan temen-temen keluarin berarti dia offset keluar dan kalau misalkan temen-temen arahin ke dalam dia akan offset ke dalam di sini temen-temen langsung kasih aja 100 karena Hebelnya itu 10 cm anggaplah seperti itu kalau udah di sini di bagian tengahnya bidangnya kita hapus dan di sini kita naikkan dindingnya tersebut anggaplah tingginya kita pakai 2 meter 40 cm berarti 2400 mm oke temen-temen ini dinding terluar udah jadi sekarang kita akan lanjut bikin untuk dinding-dinding bagian dalamnya temen-temen selamat menikmati oke temen-temen ini gue udah jadi untuk dinding bagian dalamnya tinggal dinaikkan dan di sini gue tadi ada yang kurang yang lupa gue kasih tau adalah caranya untuk high trace of the model jadi itu fungsi untuk apa fungsi kalau misalkan di sini temen-temen udah ada satu groupingan kemudian di sini temen-temen nggak mau ngeliat selain yang di groupingnya ini itu temen-temen pencet V ini sih gue pakai shortcutnya V nanti temen-temen bisa atur sendiri mau shortcutnya apa yang pasti kalau misalkan temen-temen udah complex banget modelingnya ini sangat berfungsi banget karena temen-temen jadi bisa ngedit yang khusus di dalam groupingannya doang tanpa kehalangan oleh dinding kah furniture garis dan sebagainya temen-temen nah disini caranya temen-temen ke bagian window kemudian temen-temen ke preferences kemudian temen-temen pilih yang shortcut ini nih kemudian di filternya temen-temen langsung tulis aja high trace of the model disini temen-temen at shortcut gua sih pencet V terus ntar kemudian dia akan otomatis ke assign di bagian bawahnya nah kalau misalkan nggak ada juga teman-teman bisa ke bagian view komponen edit kemudian high trace of the model ini gua udah ada shortcutnya jadi ada muncul huruf V ini nah lanjut temen-temen disini gua tadi ada kelewatan juga tadi jendelanya gua belum tandain temen-temen jadi disini kita akan tandain untuk jendelanya ada di bagian mana aja temen-temen nah disini pertama kita gabungin dulu aja temen-temen untuk bagian dindingnya ini oke sekarang kita akan tandain untuk si jendelanya ada di bagian mana aja temen-temen disini temen-temen langsung pakai line aja temen-temen bikin untuk lubang jendelanya ada di mana aja oh ya untuk move and copy nya disini temen-temen caranya garisnya temen-temen klik kemudian temen-temen klik M itu shortcut untuk move kemudian setelah temen-temen drag temen-temen klik control supaya dia move and copy sekali lagi disini garisnya gua klik M ntar nih gua hide dulu garisnya gua klik M kemudian gua klik mouse sekali gua geser dia akan hilang temen-temen di garis asalnya tapi ketika kita klik control dia akan otomatis move and copy temen-temen selamat menikmati next temen-temen disini kalau misalnya kita udah kasih tanda untuk jendela dan pintu disini saatnya kita naik-naikin si dindingnya temen-temen jadi dindingnya tadi gua ada salah teman-temen pertama langsung gua naikin sebelum gua tandain jendela dan pintu sekarang kita akan menaikkan si ketinggian dindingnya itu setinggi 2400 karena tadi kita kurangin 1 cm berarti kita tambahin sekarang 2990 sorry 2390 temen-temen jadi temen-temen klik P untuk push temen-temen temen temen naikin 2390 kemudian temen-temen enter nah disini selain yang ada jendela dan pintunya temen-temen tinggal double klik maka dia otomatis akan memberikan ketinggian dinding sesuai dengan ketinggian sebelumnya contoh klik dua kali lagi naik klik dua kali lagi kita teruskan sampai semua dinding yang tidak ada pintu dan jendela selanjutnya temen-temen next temen-temen disini sekarang yang pintunya kita mau kasih ketinggian dia 2200 temen-temen nah dari lantai ini pertama kita turunin dulu kemudian kita tarik ke atas untuk garisnya ini 2200 oke ini udah jadi 2200 kemudian disini langsung kita bikin mau kotak ya mau push dari mana mau dari mana juga boleh temen-temen pokoknya banyak jalan menuju Roma temen-temen temen-temen boleh pilih jalan yang seperti apa tergantung selera temen-temen temen-temen sukanya cepatnya seperti apa ini ada yang kelewatan pintunya bisa kita bikin lagi kalau dari tadi 24 berarti ini turunnya harusnya 200 oke udah bener kita turunin 200 kemudian kita tarik ke kanan kita lanjutkan sampai semua pintunya selesai temen-temen oke temen-temen sekarang kita akan buat untuk jendelanya disini jendelanya gue bikin dari lantai itu ketinggiannya 80 cm ini sesuai dengan referensi temen-temen aja ya mau memiliki ketinggian jendela berapa kemudian untuk bukaan tingginya mungkin disini kita bikin 80 juga nah temen-temen disini caranya untuk bikin bagian atasnya adalah temen-temen selek dulu si bidang jendelanya kemudian temen-temen disini klik M untuk move naikin ke atas kalau udah disini temen-temen tinggal klik P itu shortcut untuk push temen-temen tinggal angkat langsung jadi bukaan jendelanya oke sekarang kita akan lanjut untuk memberikan bukaan pada semua jendela yang ada selamat menikmati oke temen-temen kayaknya itu aja ya untuk video kali ini next kita akan bahas untuk lantainya soalnya disini kalau misalkan kita lihat di denahnya ini ada tangga nih temen-temen jadi bisa dipastikan ini tuh ada kesan seperti mezanin sedikit lah temen-temen pokoknya beda ketinggian dan jangan lupa disini untuk yang bathroom atau toilet itu harus memiliki ketinggian yang lebih rendah daripada ruangan di luarnya oke temen-temen kayaknya itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati